Mantan Wadir Kerimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang etik terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat. Karir, fakta, dan kekayaan AKBP Jerry Raymond Siagian. Satu persatu, antek-antek Freddi Sambo yang menjalankan skenario buatan mantan jenderal Bintang 2 tersebut akhirnya mendapatkan getanya. Selain dimutasi dan diganjar penempatan khusus atau patsus, beberapa perwira tinggi dan menegah dengan karir mentereng akhirnya harus menerima kenyataan menjalani sidang etik hingga dipecat dari institusi Polri. Salah satunya adalah perwira polisi dengan karir prospektif Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Jerry Raymond Siagian yang menyusulkan di Sambo dipecat tidak dengan hormat dari kepolisian. Tangani Kriminalitas Seleb Berpengalaman dalam bidang riser setahiran, AKBP Jerry Raymond Siagian pernah menjabat sebagai Wadi Reskrimung Polda Metrujaya sejak Juli 2021. Sebelumnya, pria kelahiran Medan 23 Agustus 1978 ini menjabat sebagai kasut di tempat di Reskrimung Polda Metrujaya. Meski lahir di Medan, Sumatera Utara, ternyata AKBP Jerry Raymond Siagian sempat bersekolah SD di Aceh Timur. Barulah saat SMP dan SMA, Jerry pindah lagi ke pangkalan berandaan Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Setamat SMA pada tahun 1997, AKBP Jerry Raymond Siagian melanjutkan AKPOL pada 1998 dan lulus pada tahun 2001. Ketika lulus AKPOL pada 2001, Jerry Raymond Siagian langsung menyandang pangkat iddah. Dia pun memulai karir kepolisian di Yogyakarta sebagai pambapta Polres Sileman pada tahun 2002. Sepanjang karirnya, AKBP Jerry Raymond Siagian pernah menangani beberapa kasus terkait selebritas. Beberapa di antaranya yaitu kasus penyebaran berita hoax yang dilakukan Ratna Sarumpet dan kasus penipuan perekrutan CPNS yang melibatkan Olivia Natalia, anak penyanyi Nia Deniati. Terakhir pria yang 44 tahun itu diketahui sempat dimutasi sebagai pamen Yenma Polri. Dipecat dari kepolisian Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP pada 9 September 2022, AKBP Jerry Raymond Siagian dikenai PT DH atau pemecatan tidak dengan hormat terkait kasus obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyedikan dalam kasus kematian Brigadier G. Jurubicara Polri, Kombes Polnurul Azizah dalam konversi pers pasca persidangan mengatakan pasir sidang etik berupa PT DH terhadap AKBP diputuskan setelah memeriksa 13 saksi. Selain dipecat, Jerry juga dijatuhi hukuman paksus selama 29 hari, yakni 11 Agustus sampai 9 September 2022 di rutan Bako Brimopolri yang telah selesai dijalani. Sebelumnya AKBP, Jerry telah dicopot dari jabatannya sebagai Wadid Timum Polda Meterjaya pada 22 Agustus 2022. Peran Jerry Siagian Pada awalnya, Jerry Raymond diduga menghilangkan alat bukti di TKP rumah dinas Kadit Pelpam Polri di kawasan Dorentiga, Jakarta Selatan. Ia bersama sejumlah polisi lainnya diduga melakukan pembersihan alat bukti CCTV di TKP sesuai perintah Ferdisambu. Setelah sidang etik digelar, AKBP Jerry Raymond disebut melanggar kode etik provinsi sebab dengan kesadaran penuh, membantu tersangka Ferdisambu melancarkan aksinya memanipulasi kasus Brigadirji. Kadit Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo menjelaskan, AKBP Jerry tidak profesional saat memproses dua laporan berkait laporan plecehen dan percobaan pembunuhan istri Ferdisambu Putri Chandrawati. Dalam laporan itu, tertuang naba pihak yang dilaporkan adalah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadirji. Diketahui, kedua laporan tersebut ditarik dari Polres Jackson hingga Baris Kenpori dan telah distop penyidikannya. Kedua laporan tersebut disebut sebagai upaya penghalangan penyidikan kasus Brigadirji. Jerry Ajukan Banding Atas hasil sidang KKEP yang memecatnya tidak dengan hormat, AKBP Jerry Reynolds Yagia mengatakan banding. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Kombes Nurul Azizah dalam konversi per Senin 12 September lalu. Meranggapi pengajuan banding yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian yang bertugas di wilayahnya, Polda Metrujaya siap memberikan pendampingan dan bantuan hukum untuk mantal Wakil Direktur Resef Kriminal Umum Polda Metrujaya, AKBP Jerry yang dipecat sebagai anggota Polri lantaran terseret kasus Brigadirji. Polda Metrujaya sebagai polda dimana yang bersangkutan pernah berdinas. Walaupun sudah ada TR, pemindahan menjadi pelanin Germa Mabes Polri. Tetapi, Polda Metrujaya siap memberikan bantuan hukum padahal yang bersangkutan membutuhkan dalam proses selanjutnya. Kata Habit Kumas Polda Metrujaya, Komisaris Besar Endra Zulpan. Polda Metrujaya Polda Metrujaya disebut lawan Polri Sayangnya, pernyataan Komis Ender Zulpan yang akan memberikan bantuan hukum kepada AKBP Jerry dianggap sebagai bentuk pelawanan Polda Metrujaya kepada Mabes Polri. Hal itu diutarakan pengamat kepolisian dari Institut For Security and Strategic Study, Bambang Rukminto. Bambang mengaku pernyataan yang keluarkan Komis Zulpan dianggap menunjukkan bahwa Polda Metrujaya tidak memahami pindahan terkait pengalangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan oleh mantan anggotanya tersebut. Bambang menilai pernyataan bersedia memberikan bantuan hukum tersebut justru menunjukkan adanya niat membila kesalahan. Menurut dia, pendampingan hukum memang menjadi hak seseorang. Namun bukan berarti yang serta-merta dibela begitu saja oleh institusi. Atas keberadaan pada hasil sinjang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, persoalan tersebut masih bisa menggunakan haknya di PT UN dengan didampingi pengacara dari luar institusi. Kekayaan Jerry Siagia Sebagai perwira menengah atau paman yang telah mengabdi sekitar 20 tahun, Jerry Raymond Siagian yang bergelar Ajun Komisaris Besar Polisi mendapatkan gaji pokok yang lumayan besar setiap bulannya yakni di kisaran 3,1 juta rupiah hingga 5,1 juta rupiah. Sementara berdasarkan kelas jabatan AKBP Raymond Siagian berada di sekisaran kelas jabatan 10. Kelas jabatan ini setiap bulannya juga akan mendapatkan tujangan hingga 4,5 juta rupiah. Jerry yang kini berusia 44 tahun sebenarnya masih punya potensi menaikkan jenjang karirnya dalam waktu 14 tahun ke depan sebelum pensiun pada usia 58 tahun. Sayangnya pasca diberhentikan dari kepolisian atau PPDH Jerry tak lagi bisa menambahpun di kekayaannya yang ia dapatkan sekurangnya hingga 10 jutaan setiap bulannya. Sudah diketahui apakah Jerry memiliki sumber penghasilan lain. Jika ada ia tentu akan fokus dengan usahanya tersebut. Terlepas dari pemecatan Jerry Raymond Siagian apakah kalian masih ingat dengan isu konsorsium 303 yang juga menyerat pria asal Medan itu? Berita yang viral sebelum lalu tersebut mendadak lenyap seakan hilang dari peredaran. Saat itu Jerry disebut-sebut adalah bagian dari konsorsium bisnis haram yang juga melibatkan Ferdi sambu. Saat itu Jerry bahkan diisukan memiliki wanita idama lain Cecilia Pinontuan Ramugari Cantik salah satu maskapnya penerbang lokal yang juga tergabung dalam konsorsium 303. Menurut kalian apakah isu itu lenyap karena memang tak terbukti? Atau memang sengaja tak diangkat lagi? Terima kasih telah menonton!